Oatmeal mengandung serat tak larut, membantu menghilangkan racun dari tubuh kita. Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan, hari ini kita membicarakan judul yang namanya Mana sih yang lebih sehat untuk kita sarapan oatmeal, muesli, atau granola? Oatmeal, muesli, dan granola merupakan makanan sarapan Yang masih terdengar asing bagi sebagian orang Ketiganya dinilai memiliki nilai gizi yang cukup tinggi Marilah kita pelajari tentang oatmeal, muesli, dan granola lebih jauh Yang pertama, tentang oatmeal Oat berbahan dasar biji gandum Tergolong beberapa klasifikasi Menurut jenis pengolahannya Yaitu roll oat Steel cut oat Dan oat instant Perbedaannya pada tekstur Dan cara serta lama penyajiannya Rasa asli oat Tergolong tawar Dan perlu penambahan beberapa topping Seperti susu Madu Buah potong Atau garam Oat tidak termasuk makanan siap saji loh Oat biasanya direbus Atau diseduh Dengan air hangat Hingga konsistensinya menyerupai bubur Yang biasa kita sebut Oatmeal Nah menurut American Cancer Society Oatmeal mengandung serat tak larut Membantu menghilangkan racun dari tubuh kita Juga memiliki serat larut Yang dapat mengurangi kadar kolesterol LDL Yang buruk bagi tubuh kita Serat larut juga berfungsi memperlambat pencernaan Dan membuat perut terasa kenyang lebih lama Oat sendiri menjadi sumber vitamin dan mineral Seperti vitamin E Selenium Tembaga Besi dan magnesium Selain memenuhi kebutuhan energi Oatmeal juga memiliki manfaat penting bagi tubuh kita Yaitu yang pertama Membantu menurunkan kolesterol Kedua Membantu menjaga kesehatan jantung Ketiga Mengurangi resiko tekanan darah tinggi Keempat Menurunkan resiko diabetes Kelima Membantu menurunkan berat badan kita Nah sekarang kita membicarakan muslim Muslim modern kini biasanya terdiri dari roll oats Kacang-kacangan Biji-bijian Dan buah kering Hmm iya nih Buah kering yang digunakan bervariasi Yaitu kurma Aprikot Cranberry Dan cherry Sebagian besar orang kini menikmati musli campuran yang direndam dalam susu semalam Yaitu kalau kita biasa ngomong di oatmeal yaitu overnight oats Dan dikonsumsi secara mentah tanpa dimasak terlebih dahulu Manfaat musli untuk kesehatan tubuh yaitu Satu Baik untuk pencernaan Dua Menjaga kesehatan jantung Tiga Membantu pertumbuhan janin Empat Membantu kenyang lebih lama Untuk menurunkan berat badan kita Nah sekarang kita membicarakan resep musli yang praktis Bahannya 150 gram musli sendiri Jeruk mandarin Strawberry Yogurt And raw honey Cara membuatnya Masukkan musli ke dalam mangkok Tambah jeruk mandarin Strawberry iris ke dalam gelas Tambahkan raw honey atau madu mentah Campur yogurt dengan madu mentah Dan aduk rata Tuangkan campuran yogurt dan madu mentah ke dalam gelas Tabur dengan coconut sugar Atau gula kelapa Langsung bisa disajikan Makan aja Tanpa digodok Tanpa diapa-apain Dicampur semuanya Pam Makan pagi yang sehat Nah sekarang kita membicarakan Granola Meskipun biasanya terbuat dari oat Dicampur kacang-kacangan Biji-bijian Dan buah kering Granola juga dapat dibuat dari gandung hitam Atau biji-bijian lainnya Campurkan raw honey Atau syrup maple Minyak canola Mentega atau lemak lainnya Dan dipanggang Sampai bahan-bahan tersebut Membentuk Gumparan Renyah Nah karena sudah dipanggang Dan memiliki rasa Granola bisa langsung dimakan Tanpa perlu diproses dahulu Jenis serial ini Tidak seperti Musli Atau oatmeal Yang menyajikan Harus menggunakan Susu Atau campuran yogurt Nah ini adalah manfaat granola Untuk kesehatan tubuh Sumber serat Yang mengenyangkan Kedua Membantu menjaga tekenan darah Ketiga Menurunkan kadar kolesterol jahat Kempat Menurunkan kadar gula Nomor lima Membantu menjaga kesehatan saluran cerna Nah sekarang saya mau bicarakan Cara sehat Makan granola Canola ini bisa dijadikan Cemilan sehat juga loh Karena dia gak usah dimasak Gak usah diseduh Bisa kayak kita makan Permen Atau makan potato chip Nah ini camilan yang sehat Bisa mencampurkan Sepertiga cangkir granola Dengan susu almond Maupun susu rendah lemak Lainnya Sebagai variasi juga Mencampurkan granola Dengan buah beri segar Greek yogurt Dan telur Meski tergolong Makanan sehat Makan granola Harus diperhatikan ya Sebaiknya Jangan sampai Mengonsumsinya Secara berlebihan Dan harus teliti Membaca kemasannya Untuk memastikan Bahwa granola Yang dikonsumsi Benar-benar Menyehatkan Nah sekarang Ada pertanyaan Adakah resiko Atau efek samping Mengonsumsi Granola Meskipun memiliki Manfaat baik Untuk tubuh Granola tetap Memiliki efek samping Efek samping tersebut Bisa didapatkan Jika granola Yang dikonsumsi Dilapisi oleh Gula Atau mendapat Tambahan lemak Dan perasa lainnya Keberadaan gula Maupun tambahan lemak Bisa meningkatkan Jumlah kalori Alhasil bukan Tumbuh sehat Yang didapat Justru obesitas Yang mengintai kita Obesitas Bisa menjadi faktor resiko Penyakit Seperti diabetes Dan penyakit Jantung Semua makanan sehat Pasti ada efek sampingnya Intinya Jangan Overdoses Kalau kita suka Wow Makan sebanyak mungkin No 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 Paling bagus Kalau kita suka Ya makan Sewajarnya aja Comot Comot Sedikit Sedikit Macem-macem Kita makan Itu yang paling sehat Yeayy Nah ini ada sedikit Informasi gizi Ketika Membantingkan 100 gram Masing-masing Ketiga makanan Tersebut Yaitu oatmeal Menyediakan 68 kalori Musli Mengandung 96 kalori Sementara Rata-rata Granola Mengemas Sekitar 471 kalori Untuk lemak Oatmeal Biasa mengandung 1,4 gram Musli Sebanyak 4,16 gram Sedangkan Granola Mengandung Hampir 20 gram Namun Untuk kandungan Protein Musli Mengemas 8,24 gram Dan Granola Lebih unggul Dengan 10 gram Sedangkan Oatmeal Hanya 2,4 gram Kalau dilihat Dari jumlah Kalori Dan kadar Lemak Memang Oatmeal Lebih unggul Karena Kadar Kalori Dan lemaknya Lebih sedikit Daripada Musli Dan Granola Nah Hal ini Sangat baik Untuk yang ingin Menurunkan Berat Badan Atau Diet Rendah Kalori Seperti Pada Penderita Penyakit Diabetes Melitus Namun Untuk Kandungan Protein Justru Granola Lebih Kaya Juga Sangat Baik Untuk Menurunkan Berat Badan Juga Sebagai Penghasil Energi Serta Bermanfaat Bagi Kebugaran Tubuh Kita Nah Di antara Oat Musli Dan Granola Semuanya Bergizi Dan Sehat Jika Dijadikan Menu Sarapan Sehat Untuk Mengawali Hari Pagi Kita Sesuaikan Tekstur Rasa Atau Kemudahan Penyajiannya Dengan Selera Anda Sendiri Namun Bagi Yang Mengidah Penyakit Kronis Seperti Diabetes Melitus Sebaiknya Menu Sarapan Yang Rendah Kalori Nah Apabila Kita Sakit Dokter Yang Akan Mengobati Kita Tapi Kalau Mau Hidup Sehat Dengan Cara Alami Bagaimana Silahkan Klik Klik Tombol Subscribe Dan Share Di Channel Kami Yaitu Hydrofarm TV Indo Disini Banyak Video Dan Tip Kesehatan Termasuk Cara Pola Makan Yang Benar Dan Cara Minum Makan Buah Sayur Yang Tepat Video Yang Akan Membawa Anda Ke Arah Hidup Lebih Sehat Yang Benar Dan Serba Alami Kalau Perlu Info Lebih Lanjut Silahkan Ketik www.hydrofarm.co.id Kalau Ada Pertanyaan Atau Suggestion Silahkan Ketik Kasih Comment Di Channel Kami Dan Nanti Saya Dan Tim Yang Akan Jawab Pertanyaan Anda Good In Good Out Sampai Jumlah Ke Sampai Man Belいる Samuel foder Sub indo by broth3rmax